Makasih Prof, pengantar pembukaannya pada pagi hari ini. Saya juga tidak akan berpanjang lebar mengawali acara ini. Sebelum ke Mas Menteri, saya hanya ingin meng-highlight kegiatan kita pagi ini dengan mengutip syair konten kreator muda dari Makassar, Rijal Jamal. Narasinya seperti ini Mas Menteri. Semestinya kampus bukan hanya tempat perkuliahan. Tugas kampus sejatinya menghidupkan pengetahuan dengan napas peradaban. Jika dulu guru dan dosen banyak menuntut dan mahasiswa kebanyakan menurut, kini di era digital keduanya ditantang untuk menjemput. Kelas tidak lagi menuhankan diktat, angka, dan teori. Kekakuan membuat imajinasi susah dicari. Jika ilmu terus berfokus pada obyek hapalan, bagaimana mungkin ilmu mampu menuntaskan beragam persoalan. Kampus menjadi corong setiap perubahan. Guru dan dosen jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Sebab belajar itu adalah hal yang menyenangkan. Hingga kreativitas muncul dan ditumbuh kembangkan. Kehausan akan ilmu membuat ijasa tak lagi mengakhiri proses pembelajaran. Generasi pencipta hanya soal waktu. Indonesia harum dengan karya bermutu. Kampus merdeka lah yang menjadi pintu. Masa depan negeri ini hanya bisa diselamatkan dengan pendidikan. Tanpa pendidikan kemerdekaan hanya lantang diucapkan. Mas Menteri dan Ketua Umum FDTI yang saya muliakan, hari ini banyak sekali pertanyaan dalam benak kita semua, termasuk saya, mengenai kesiapan kita semua memasuki era normal baru ini. Dan bagaimana melejitkan implementasi kampus merdeka. Sehingga tentu suatu kesyukuran bagi kita semua, pagi ini bisa menggali secara langsung dengan penggagas ide ini, yaitu Mas Menteri Nadiem yang sudah bersama kita. Tanpa membacakan biodata beliau, karena saya yakin kita semua telah mengetahui dengan sangat baik, olehnya waktu dan tempat, Mas Menteri, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua ketua FDTI. Terima kasih Prof. Nizam. Bagaimana cara ini sungguh suatu kehormatan buat saya untuk hadir di acara ini. Mungkin sedikit koreksi Pak, bahwa saya bukan yang penggagasnya, tapi itu sebenarnya Ki Hajar Dewantoro itu yang membuat konsep merdeka belajar. Jadi sedikit koreksi saja. Saya hanya melanjutkan misi beliau pada saat itu. Dan sebenarnya itulah yang dipegang Pak Presiden sebagai visi SDM-nya. Jadi saya sekedar pembantu untuk melanjutkan saja Pak. Terima kasih Mas Menteri.